Hai guys, my name is Oki and welcome back to my channel Nyasaya, Oki Mita Kali ini aku bakalan bahas 25 kosa kata yang sering dipakai di drama Korea part 8 Jadi ini udah banyak banget videonya udah yang ke-8 Jadi buat kalian yang barusan dateng ke channel aku dan belum tau tentang series ini, kalian bisa cek di sebelah sini Jadi disini adalah kumpulan dari kosa kata yang aku temu di drama Korea mungkin sebenernya ada beberapa yang jarang sih, tapi ada beberapa yang juga sering dipakai jadi karena ini videonya series, kayak ada terus tiap bulan jadi tiap sebulan sekali itu selalu ada jadi kemungkinan nanti bakalan ada kosa kata yang mungkin rada jarang dipakai, tapi bakalan tetep berguna. Oke, jadi konsepnya disini adalah videonya tuh cepat, jadi aku gak bakalan breakdown dalam seperti biasanya aku bahas di kosa kata di drama-drama ya aku biasanya bikin video kayak satu video itu tentang drama ini, gitu ya itu aku bahas lebih dalam lagi tapi kalau kayak gini aku bakalan bahas secara cepat jadi aku bisa bahas 25 kosa kata di satu video oke, gak usah lama-lama kita langsung masuk ke videonya oke, yang pertama ini adalah ikona ipoyo ikona ipoyo pakai ini gitu ya nah, arti bahasa indonesianya itu cuma pakai ini tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat disitu tuh bukan cuman iko ipoyo tapi ikona ipoyo nah, disini itu maksudnya adalah udah pakai ini aja gak ada pilihan lain udah pakai ini aja gitu jadi nah, sebenarnya itu adalah ngasih tau kalau misalnya itu adalah suatu pilihan yang sebenarnya bukan pilihan terbaik tapi gak ada lagi jadi pakai itu aja gitu ya istilahnya kayak gitu nah, nanti kalau misalnya kalian pengen tau aku bahas lebih lanjut tentang si nah, ini kalian bisa tulis di kolom komentar ya sekarang kita lanjut ke nomor dua nomor dua adalah acimen acimen nah, ini artinya itu adalah sarapan artinya kayak gitu ya tapi biasanya ini tuh maksudnya adalah nanya apakah kamu udah sarapan gitu ya jadi acim itu bisa berarti dua yaitu bisa berarti pagi dan juga berarti sarapan nah, disini acimen itu maksudnya adalah nanya tadi udah sarapan belum gitu ya acimen kalau sarapannya jadi maksudnya kalau sarapannya udah makan atau belum gitu acimen gitu ya yang ketiga adalah masih ada hubungannya dengan makanan yaitu mogo baso mogo baso jadi mogo baso ini kita pecah dari dua aku jelasin secara ringkas aja ya jadi mogo itu artinya adalah makan dan baso itu kalau misalnya sebelumnya itu ada kata kerja jadinya mencoba apakah kamu sudah mencoba makanan ini apakah kamu sudah pernah makan gitu ya mogo baso gitu apakah kamu sudah pernah mencoba makanan ini yang keempat adalah picoso picoso jadi picoso ini maksudnya adalah apakah kamu merah apakah kamu kesal gitu ya jadi picoso nanya ke orang oke yang kelima adalah iranenjungi ya iranenjungi ya aku sedang bekerja aku lagi bekerja gitu ya jadi disini ada kata ilhata yang artinya adalah bekerja jadi iranenjungi ya iranenjungi ya iranenjungi ya oke yang keenam ini adalah tomu caldata tomu caldata jadi maksudnya disini adalah sangat bagus sungguh berita yang bagus gitu kalau enggak juga bisa berarti kerja yang bagus gitu ya jadi banyak arti pokoknya sesuatu yang bagus berita yang bagus kalian udah menggerjakan sesuatu dan hasilnya bagus nah ini bisa bilang ngomong caldata 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 atau kayak haa caldata oke gitu juga bisa oke yang ketujuh adalah do kisa yoso do kisa yoso apakah kamu seorang reporter gitu ya kalau misalnya kita artiin secara apa namanya langsungnya itu loh kamu ternyata seorang reporter ya jadi maksudnya si orang itu tuh nanya karena dia tuh enggak tahu kalau misalnya dia tuh sebenarnya dari dulu itu adalah seorang reporter jadi dia baru tahu sekarang gitu ya makanya disini ada kayak lampaunya gitu do kisa yoso oh jadi kamu seorang reporter ya tapi biasanya subtitle itu cuma kayak kok adalah seorang reporter gitu jadi simpelnya kayak gitu yang keelapan adalah boya bu sop ke boya bu sop ke apa-apaan sih bikin takut aja gitu yang kesembilan adalah bomin cabasso bomin itu adalah penjahat dan cabasso itu menangkap ya jadi kita udah menangkap penjahatnya bomin cabasso aku sudah menangkap penjahatnya atau penjahatnya udah tertangkap gitu ya bomin cabasso oke yang kesepuluh adalah pi ropso pi ropso aku tidak membutuhkannya aku gak butuh gitu pi ropso oke yang kesebelah adalah berkencanlah denganku nah tapi kalau misalnya ini kita artiin secara langsung mannata itu artinya bertemu jadi kayak bertemulah dengan aku gitu ya bertemulah dengan aku tapi sering banget kata mannata ini kalau misal kita lihat situasinya kayak gini berarti maksudnya adalah berkencan jadi mannata itu bisa berarti bertemu bisa berarti berkencan gitu ya tergantung situasi dan kondisinya jadi bisa dua arti itu yang kedua belas adalah keko maridwe keko baridwe apakah itu maksud akal jadi keko itu maridwe baridwe itu sebenarnya bicara dan dwe itu dapat jadi maksudnya ya kurang lebih apakah itu masuk akal gitu ya keko maridwe yang ketiga belas adalah wajur swiso wajur swiso apakah kamu bisa datang nah datangnya ini tuh sebenarnya datang untuk memberikan sesuatu karena disitu ada kata-kata juta wajur swiso jadi kayak datang untuk memberikan gitu ya wajur swiso apakah kamu bisa datang tanda kurung untuk memberikan barang itu misalnya gitu jadi kayak ini orang itu mau ngasih aku misal barang yang dia udah pinjem gitu ya terus kayak nah aku lagi di rumah nih kayak wajur swiso jadi kayak kamu bisa gak datang ke rumah aku gitu untuk ngasih sih barang itu yang keempat belas adalah pali cumipoyo pali cumipoyo nah ini cepat pake bajunya misal kalian tuh lagi buru-buru gitu ya tapi temen kalian tuh masih kayak nyoba baju sana sini kok kayak gak ada yang pas gitu ya terus kayak kalian bisa suruh cepet-cepet ayo cepetan pake bajunya gitu yang kelima belas adalah apakah kamu tidak bisa membelikan ini untukku yang ke enam belas adalah olguri oduo olguri oduo nah oduo ini artinya sebenernya gelap jadi wajahnya gelap jadi maksudnya itu adalah wajahnya sedih olguri oduo yang ke tujuh belas adalah kalau misal temen kalian kayak abis jatuh terus abis itu berdarah sekalian kaget omoh pi gitu ya jadi kayak oh my god darah gitu ya kayak darahnya keluar gitu ya omoh pi sambil unjuk kayak pi pi darah yang ke lapan belas adalah irun inyong joae irun inyong joae apakah kamu suka boneka seperti ini gitu irun inyong joae inyong itu adalah boneka ya sembilan belas adalah giri makyoso karena jalannya macet gitu ya giri makyoso nah giri itu adalah jalan dan makyoso ini dari makita yaitu macet ya atau mampet yang ke dua puluh adalah ah gire sok gerok guna oh ternyata karena itu gitu ya jadi kalau misal ada sesuatu terjadi terus temen kalian ngasih tau alasannya kenapa terus kalian bisa ngomong ah gire sok gerok guna yang ke dua puluh satu adalah ah jincca silmangita jincca silmangita jadi disini artinya aku kecewa gitu ya silmangita yang ke dua puluh dua adalah aku gak peduli kayak bodo amat gitu ya yang ke dua puluh tiga adalah jadi aku yang akan menyetir misal kalian nawarin temen kalian kalau misal aku aja deh yang nyetir gitu ya yang nyetir mobilnya gitu yang ke dua puluh empat ini sebenernya cukup sering dipake sama di drama-drama korea ya jadi babo corom seperti orang bodoh jadi babo itu kan bodoh terus corom itu seperti jadi babo corom seperti orang bodoh gitu ya misal aku bikin satu kalimat babo corom dolkida roso aku seperti orang bodoh yang menunggu kamu gitu ya jadi bisa di drama-drama apalagi drama cinta itu kayak sering banget kayak babo corom gitu ya babo corom kalau kalian tau lagi tuh oke sekarang lanjut yang terakhir 25 adalah kum esol basso kum esol basso aku melihatnya di mimpi jadi kum itu mimpi esol itu di kum esol basso basso itu sudah melihat ya kum esol basso oke guys sekian 25 kosa kata yang ada di drama korea kalian bisa tulis di kolom komentar kira-kira mana kosa kata yang baru kalian tahu atau kosa kata yang terlalu sering kalian dengar jadi kalian bisa ya sharing di bawah alright guys sampai have a great day and a great week and don't forget to fight for your dreams 안녕 또 만나요 selamat menikmati